Jaiqo dulu lu tadi, kamu mulut dulu tuh Iya, Jaiqo dulu Udah, jam dulu, jam dulu Jam dulu, jam dulu Gue mau ngomong apa nih ya? Jaiqo, mau ngomong Tadi dari mana lu yang ngomong? Oh lu lagi ngobrol? Jadi hari ini kita ada tamu kita, Niko Ada dua Jaiqo dan Edgar Tawid Salah satu Oji Kram Abidinet tolong tuang lagi, Sob Kalau Jaiqo, eh Jaiqo Edgar nih salah satu Pemula Kram Bareng Lilwan Belajarnya sama Lilwan Justru yang pertama Lilwan Irawan Prasetyo Irawan Prasetyo yang sekarang udah kerjaan Desainer Brand-brand Kelas A Bahannya dipotong-potong Dijadikan sepatu Nike Dijadikan tas Terus kenapa lu ga lanjut lagi? Kenapa sekarang ke Rap? Gak ada duitnya kali ya? Pengen sih jadi penyanyi dangdut ya Bang Dangdut itu hiphopnya Indo Gue rasa Gak ada yang cekal walaupun nakal Yooo Gak ada yang cekal walaupun nakal Tapi harus tetap bertahan sih Karena mungkin udah emang dicitainnya disini kali ya Buat disini Buat direp Tadi dia tanya kenapa mau lanjutin cramping Cramping masih buat cardio Tapi latihan-latihan udah ga Latihan kadang-kadang Kalo bisa berangkat Gak ada latihan Latihan di rumah Gimana menurut lu komunitas sekarang? Menurut gue kita sih untuk di event event dance Udah sering banyak melihat crampers Udah lumayan besar juga Udah besar mantep itu dia crampering Gak ada yang salah 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 Gak latihan-latihan Jayko Gimana Jay? Kemarin habis dari Makassar ko Dari Makassar Makassar Rep Konsepnya gimana tuh? Konsepnya ada skateboard Mungkin ya komunitas Makassar sih Kayaknya kemarin tuh yang bikin Gede ya? Keren meniturnya Perdana sih Kalo gue bilang gede sih Belum ya Karena masih Mau coba start gitu kali ya Tapi buat gue untuk awalan tuh Kemarin Pecah sih Pecah Tapi settingannya kayak konser gitu ya Kalo Barbecue Jam kan lebih ke Iya pak Pasang panggung yang Bener-bener proper gitu kemarin Hmm Berapa orang tuh yang dateng? 3 ribu? 4 ribu? Seribu lebih lah Seribu lebih Ngabidin dong Ngabidin Baloh kalo disana Baloh Oh minuman tradisionalnya Rasanya enak gak? Rasanya gak beda jauh sama Tuwak sih Tapi dia lebih acar Gue coba minuman dari Flores kemarin Moque Moque RCTI Moque Oke Oke Terus gimana tuh acaranya? Oke Ada skatenya juga Skatenya cuma game of skaten doang ya? Game of skaten doang Jadi kemarin Ya dijuriin sama Fiji Sama Jebrax Banyak pesertanya Pesertanya banyak Karena itu anak skatenya banyak Iya Makasar kota gede Gue belum pernah liat sih skater-skaternya Paling b-boys ya B-boysnya juga oke ya pek Hendra aja gue tuh B-boysnya Hendra sih Toku Kenapa gini? Bakal namanya Toku Gar tapi lu basket juga ya? Basket Gue liat di sosmed lu juga dulu Di abisi kita basket Oh iya bener Masih inget bang? Masih lu masih Gini Ketika itu gue santai barah gue Anak-anak dia bilang Ih udah tau bang Rik udah dulu sebenernya ya Jadi bang udah tua Gue udah tua Tua dia tahun ini Kalo di tempat gue Culture nya gitu ya Set Masuk aja dulu Gamerin lu belakangan Main sama siapa belakangan ya kan Nah gue lagi main sama anak Lilwan Angkatan dia lah gitu kan Set Pas main Ah gue pengen main lah Sama anak dilarang Gar-gar-gar Ngapain? Main-main Eh jangan disitu lah Kata dia Emang kenapa gue mau main aja Udah jangan disitu Udah gue pengen main Tetep ngelakut kan Jadi gue gamering Terus masih inget gak bang Momen itu? Gue masih inget bang Gue lupa lupa Gue inget Oh itu gue orangnya? Iya Semuanya ngeliatin gue Ngeliatin ke gue Gue dateng random parah sih emang Kalo gue jadi Bang Riko main lain-lain juga Kayaknya nih anak random parah gitu kan Gue dateng set Kebiasaan beda culture kan Eh bro Ngapain bro Kalo gak salah dia nanya ngapain Main bang Oh kok disini taruhan Gue cap satu orang Oh taruhannya bang ya Saya gak suka judi Ya udah deh Sehingga gak ada dana buat taruhan Udah tuh caput Yang bilangnya lupa Masih inget gak Masih inget gak Gue lupa Oh Ya mau berjudi mulu Sampai sekarang mas Jadi kita belum kenal Kita belum kenal Terus gue gini sentoy Nimbrum Nimbrum pengen main Pengen game Daripada main dribble-dribble doang kan Set Terus gue disini taruhannya gue ucap Oh gitu Itu dalam hati gue Itu dalam hati gue Itu dalam hati gue Gue gak biasa judi nih Gue gak ngapain juga Hitung-hitungannya Akhirnya gak jadi Oh gitu ya bang ya Berapa bang Gue nanya lagi Berapa bang Gue ucap sih satu orang Oh yaudahlah Gak ada nih ada yang buat balik gue Gue gabung lagi sama lain Gue bayi ini gue ucap berarti Iya Lupa gue dulu tuh Duluan 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 Terus gue sam Udah gini lagi udah gamreng ya kan Tiba-tiba tangan masuk dong Gambreng Random gak lo Kenal gak gue Coba gambreng Gue bayangin Ya anak siapa Satay parah itu Satay parah itu Satay parah itu Anak 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 udah gini Udah dipanggilnya Arif Sekarang akhir 3 aktif gue akan Oh gitu Iya Set Pas gue udah Terus balik lagi Udah Arif Gak jadi main Ini taruhan Gue ucap Gue gak ada duit Lalu Gue bilang Nanti aja main sama kita Oh iya siap-siap tuh Kebiasaan Ketangan resminya kita dimana berarti Resminya L.A. Streetball kali apa di belanya L.A. Streetball kali apa di belanya L.A. Streetball Kalo gak di ABC barang di depan itu Iya Iya Lu gimana sama siapa tuh Sanak-anak Masa depan Masa depan Ini burung aja Masi Arvan masih Masih bergerak ya kan Masih Arvan tau gak lo Arvan yang Mr. Nobody's in Oh iya Arvan Arvan Rapper juga kan Iya Rapper sama OP Tim-timnya Jaiko Tim Twilu Tampung Tampung Wess 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 Jaiko apalagi nih Dari lu ke depannya Kan kemarin Barbecue Jam tuh udah Dua kali ya Dua kali gue Dua kali ikutan gue Lumayan rame juga Nah ada mukana kan try Ya ada mukana try Terus kemarin acara Rebend Revolution juga support juga Jaiko support Terus kemarin dateng Minum-minum Lo gak dateng 17 Agustusan ya Iya bener Gue lagi ngurusin balap karung Di rumah Di daerah RT Kan kita 18 tapi Oh 18 Karungnya lebih banyak Jadi dua hari gitu Tapi lu gimana nih Menyikapi dari Jaiko Edgar kan banyak Anak muda nih Kayak sekarang jadi rapper Wah Iya tuh Banyak yang pengen jadi rapper Sekarangnya kok ya Bagus apa enggak tuh Menurut kalian tuh Sebetulnya Sebenernya secara regenerasi Bagus harusnya dong Secara regenerasi bagus Tapi pandangan lu Mengenai mereka Gimana Zaman sekarang Apakah ada yang salah Yang salah sih gak ada sebenernya Dari generasi muda Tapi Yang dibutuhin Ngumpulnya sih Biar saling tau Saling pengetah Minggo Jadi dari tiap Sisi kota Atau sisi manapun Bisa saling support Gitu Ini lagi pelan-pelan Gue kumpulin lagi Berarti saat ini Belum terjadi Kayak yang lu mau nih Belum Belum Gampung kita belum Kalo dari kota gue tuh Masih Anyep Anyep bahasanya ya kan Panas kagak Dingin kagak Udah aja gitu Ngambang Anyep Nah ini gue lagi berusaha Ngedupin nih Biar si Biba bisa tetap latihan Si ini bisa tetap main Apa-apa Dengan cara? Lo hidupin dengan cara? Dengan cara Ya Kalo gue sih Baru bisa sebatas Ngasih space lah Ngasih tempat Oh gratis Ngasih tempat Dimana tuh? Lu mau latihan Mau ngapain segala macem Bebas disini Ini udah aman Tempatnya dimana tuh? Satu di Kalo di Bogor Di Sempur namanya Laman Sempur Sempur Terus yang kedua Ada bengkel 3 dan 4 Dia Untuk Event musik Besarnya asik Di situ Tiap hari apa Dan nyamber apa Kalo untuk b-boy Sama dancer Rabu sama Sabtu Lo yang ngurusin juga tuh ya? Itu gue sambungin ke komunitas skate Kan latihannya samping skatepark kan Ini lagi mau Nambahin lantainya Biar enak Jadi kalo Soalnya di skatepark tuh Emang ada rumah Rumah kreatif gitu kan Di Bogornya nih Rumah kecil nih Di skateparknya Kalo disitu Harus beres-beresin barang dulu Yang di dalam Segala macem Sebelum latihan Sudah latihan harus beresin lagi Nah ternyata anak-anak lebih memilih di outdoor Karena emang Kebiasaan kan di outdoor Lebih enak seger kan Udaranya Lantainya licin juga? Lantainya itu dia Lagi mau patungan-patungan Biar jadi Seenggaknya Udah ada Udah ada Wadah yang bisa Memberikan lah gitu Space buat Komunitas Kenapa gak digunain gitu Gue Gue berusaha biar mereka Dari b-boy ke skate Saling Ngobrol lah Dari situ kan Bisa terjadi sesuatu Ya kan Misalnya Misalnya Permah bukan Jadi Di Bogor lu yang ngurus Kalau yang oji-ojinya Yang lebih tuanya Lebih tuanya Lu udah punya keluarga kali ya Jadi punya prioritas kan Makanya Ada Ini Ada slogan dulu Hip-hop sampe mati Dicetak di baju Hip-hop sampe mati Bokis Bokis men Di Indonesia Hip-hop sampe mati itu Bokis Karena Karena rata-rata itu Hip-hop sampe kawin Sampe nikah Udah nikah beres hip-hopnya Udah nikah Kelar Gue aja gak nikah-nikah biar hip-hop terus Caaaa Enggak gue masih jarana aja Oh ini Upi ada dua Kan cuma beberapa Tapi gak tau yang lain-lain yang berhenti kan Karena pernikahan Itu dia Banyak ya Lumayan Bogor semuanya begitu Dimana-mana sih Paling yang muncul lagi ngeliat Wah Lahan Set muncul lagi Gitu Basket juga ada disitu Di Madi Oke Sempur Itu yang update selalu lo storyin kan Basket ada Panjat tebing ada Skate ada Tinggal biboynya nih Ini udah culture banget Gue kenal Hip-hop Dari sendiri sih Tapi gue disitu bisa Kenal segala macem dari Sempur 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 ini Sempur itu taman Culture Taman culture sebenernya Yang ada panjat tebingnya kan Yang ada panjat tebingnya Disitu tempat gue pertama kali ketemu Bicek 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 Oh iya Bogor Bogor dia Itu dia Gue lagi pengen menghidupkan Semua culture-culture nih Street culture Gimana caranya Biar hidup lagi Soalnya Gue liat ya Dari rap oke deh udah banyak regenerasi Karena lagi naik-naiknya kan Kalo jadi rapper keliatannya gimana gitu kan Tapi ada yang gak tau Yang lainnya dari Hip-hop gitu loh Kalau gue kan dari Kalau yang seni rupa ada juga di Sempur Ada Nah dari situ tuh gue pengen nyatuin semua Seni rupa Seni tari Ya kan Seni tari dong maksudnya Dance ya kan Seniman Seniman Ada juga seni boy yang masih remaja ya kan Seni boy Kalo Jaiko gimana tangkepan lo Enggak Kalo dari gue Regenerasi sekarang Banyak Bagus sih Cuma mungkin kayak perlu dicontohin aja ya Soalnya Gue masih ngalamin juga sih jaman-jaman dulu yang Struggle Tapi komunitasnya tuh masih yang Solid Sulit Sulit banget Jadi biar gue dari Jakarta sampe Surabaya Dari Jakarta sampe Malang Itu anak-anaknya disana tuh kalo nerima Walaupun gak terkenal gitu Kayak masih cuma anak Hip-hop doang Disambut gitu Beda Kalo sekarang? Kalo sekarang tuh kayak udah Karena Yang terkenal-terkenal Jadi Ada yang Apa ya? Ibaratnya Bif-Bifan gitu loh Bisal Jadi Daerahnya itu menganut masing-masing dari Supporternya Idolanya gitu Ngikut-ngikut Jadi misalnya gue kesana Oh ini Jeko nih temennya ini Ini Gitu Jadi gak boleh disamperin Lu pernah ngalamin tuh Kalo dulu gak ada kayak gitu men Jadi Lu anak-anak disini Lu anak-anak disini Bukannya dulu lebih keras ya kok ya Jadi kayak Lu anak sini nih Kalo di acara juga Gak sih kalo gue enggak Kayak Asal lu udah anak Hip-hop aja Oh ini Barengan gitu ya Iya gak peduli lu gimana-gimana Eh kita jemput tuh dia dari luar kota gitu men Lu ngalamin gak sih kayak gitu? Kayak lu dari Bogor Alamin Ciba beberapa kali ya Kalo sekarang tuh beda gitu kayak Gue gak tau sih Gimana caranya buat ngedukasiin anak-anak ini gitu kayak Terus kalo ada yang manggung nih Besar dari Tim Dan Gak nonton nih yang lain Giliran Salah satu dari geng mereka manggung Baru ngikut Biar ngeramein Itu yang basic banget kalo di antrikan Jangan gitu sebenernya emah Harusnya semuanya sih disupport Jangan liat tuh dari tim mana Dari fan mana Jangan lah Kan kecil Pacar dari luar ini yang ada disini kecil sebenernya Situ-situ aja ya orangnya Terus Regenerasi sih ya Kita butuh Suatu karya yang membuat Leuforia anak muda tuh Ingin menjadi sesuatu Yang gue dapet Di Indonesia Semua orang butuh visual Nah dari visual itu tuh Kalau dulu kan visualnya langsung Kita nongkrong kegor Kita kemana gitu kan Ngeliat tiba-tiba ada yang lagi di Boeing Lagi latihan Terus gak bisa Terus ngeliatin Kayaknya keren ya pengen bisa nih Pelan-pelan gabung Tanpa video sekarang Eh dulu Dulu tanpa video Dapet VCD-nya Ngerasa keren Wah ada VCD Wah ada VCD N1 dulu N1 Nautic Nautic Gua sempet punya tuh CD-nya Wah gua punya Udah keren tuh punya aja tuh Sekarang bisa liat YouTube Gak ada keren-keren ya Dulu mah limited Sampai pengen gabung dulu Biar bisa punya CD-nya Gue dulu Bench player yang bagian Kalo bisa ada yang ngetrick Gak ada yang ngetrick Gak ada yang ngetrick Tim rusuk Padahal ngeliatin Gua pengen juga ngetrick Tapi kan Lu ikutan juga Tapi kompetisinya berarti Gak sempet Gak sempet Gak sempet Gak sempet Gak sempet Gak gitu deh Gak tau ya dimana-mana Kayak Nanti dulu deh Dia mah gitu Wah kurang ajar tuh orangnya Dengan potensi lu Tapi gue tetep Respek sama mereka Karena mereka yang ngajarin gue Sisanya terserah Mereka penolongnya Bol to shine Sebelum bol to shine Juga ada S plus S plus S plus S plus Ya kan Itu Bol to shine siapa? Siapa yang gede tuh? Kaptennya Yosan Siapa sih? Yang Kidal Oh Inet Yo fan Yo fan Yo fan Yo fan Hidupin lagi lah Streetballan Petit-petit speaker Asik kali ya Galapan basket ya kan Kurang nih culture-nya nih Bawa aja speaker kan Kebanyakan pikiran sih Speaker yang JBL 50 ribu Iya Tinggal bluetooth Iya Cuman lawannya Ini Warung tenda sebelahnya nih Pada nyetendial hiphop juga Oh gitu loh Iya Mantep ada Iya lah kok Iya deh Iya deh Ya kok udah bingung Gue gini-gini juga dulu Streetball Dia main basket sama kita Rabu lu gak ikut Tapi gue jarang main sekarang Gatau Lu-luh main basket? Sering sakit-sakit gitu Dekul gue Kurang pemanasan Tapi idola gue Di Yang baru nih Dunia perbasketan yang baru nih Siapa? Gue punya idola baru Siapa tuh? Gofar King of pivot Iya Bukan basket dong Gofar Kalau lu liat youtube gue Gue suka king of pivot Itu ya Eh tapi Shoutout to Gofar Ya let's play Tapi lu kenal Kenal dia Pernah ketemu Satu Inilah Satu seringan Cheers dulu kali ya Cheers Iya dong Janko juga punya lagu Judulnya Abidun Iya dong Kenapa? Kenapa lagu itu bangkit? Kenapa Apakah lo ngerasa Itu orang-anak sekarang Bisa relate Dengan lagu itu Gak sih sebenernya Gue awal bikin itu Karena gue suka Dan tiap gue minum itu Gue jadi kayak lebih Bisa Lebih open Lebih open Gue gak tau ya Gue juga bingung Kenapa gue tiap minum alkohol Lebih bisa jadi diri gue Yang Berarti emang alkoholik dia Sebenernya Enggak juga sih Ini angkatan laut Ini angkatan udara Ini Kami paling cepet dia tadi Dia mau habis juga Biasa Udah terlatih di laut Jadi cepet habis laut Terlatih Gimana kalau lagunya Janko Kalau lo minum Lebih ekspresif Lebih ekspresif Dan lebih kayak bikin Otak gue jalan Gitu Jadi kadang-kadang Gue kalau Lagi sehat-sehat aja Gak minum Bikin lirik misalnya Sesah Tapi kalau kena Abidun Kayak Oh dapet Tapi pas ada Lupa lagi Respon pasarnya Dengan lagu itu Oke Jadi Yang gue tangkap sih ya Abidun cukup Menginspirasi gitu Tapi ini gak ada Bidinnya nih Bidin A jadinya A doang Angin jadinya Anggut dingin Berarti lo Ampe bikin lagu itu Lo berarti penyuka Abidun Sangat dong Sangat Rentang berapa hari Kalau absen minum Contoh Gue minimal dua di sekali Pasti sih Gue gak eding sih Cuma emang Kalau kayak Emang mood gue Buat ini Kapan aja Abis-abisan Abis-abisan Agus Itu gue dukung Gak apa Kalau emang-emang Gak Misalnya gak Gue bisa ngeramp Gue gak mau Gak gitu Tapi jarang Nge-remnya jarang Jarang Kalau ada ya diminum Kalau gak ada ya Udah Yowes Gitu Dia juga nongkrongnya Di Tulu Skate Corner Nih Kho Jai-ko Sama di EPK Paling-paling-paling Waktu itu gue lagi Bukit Grrr 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 Gak 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 Minum nih Bang Tau Broklin banget Suasa Yang lain pada basket Gue minum Gak 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 Dua Yang puas Kalau di Tulu Dua Yang puas Dua Kalo di Tulu Kan itu Skate Park Jai Terus Yang kita lihat Ada Beberapa rapper juga Yang nongkrong disitu Ada Anak Anak Gaung juga di situ, itu emang dijadiin base game nya anak anak jaksel atau semua hanya khusus skate apa yang rapper juga emang doyan skate, apa yang emang belajar skate, kenapa di Twilo? kalo gue sebenernya di Twilo baru ya, tapi gue main skate juga dari SMA gitu, iseng iseng aja iya, cuma karena emang dulunya ngajak gue main kesitu tuh Raben, terus ada Uta, Raben Onsu Raben Onsu iya, gue suka makan ayamnya bengong bengong, Yaiko sebenernya kayak cuma dateng, gak gue bilangin dia suruh Yaiko dateng nongkrong udah gitu tet, nyambung ya 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 yaudah, jadi nongkrongan jadi nongkrongan tapi emang latihan skate juga? yang rapper-rappernya, jadi yang cuma nongkrong-nongkrongan ya kalo gue lagi pengen main-main, kadang khusus kayak satu hari ini gue beser pengen main-main tapi emang kalo di luar sana tuh ada connectionnya, ada beberapa skater yang jadi nge-rap juga ada yang nge-rap, terus jadi skater juga itu rootsnya tuh dari mana tuh? kayak B.O.B, kayak Pharrell, kayak Justin Bieber oh kalo Pharrell dari awal dia BMX kan dia dulunya BMX apa skate? kan, bukan loh kalo gue sih skate, awalnya cowok jelasnya cowok enggrang nah itu lu jelasin dulu tuh kenapa kalo lu gimana? kalo gue dari SD gue cita-citanya jadi pemain basket kenapa gak dilanjutin? karena emang di rumah gue dari kecil sih emang dari om gue dikasih bola basket terus gue main basket ya gue basket juga dulu di YPK YPK sih nih masih ada SMA disitu gue main sama anak sama YPK ada Trace, lu pernah denger Trace? tau 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 Trace Young gue masih SMP dulu pokoknya gue udah ngumpul sama anak pemain-pemain SM disitu yang gila ada libu dimansyah segala macem udah bener ini dia fakta berarti bener nge-face banget sama anak-anak basket dulu lah iya iya tapi ya dari personal keluarga gue yang gak merestui kamu mau basket, mau cari makan dari mana? betul sih mau dari mana kamu jadi atlet padahal sih kalo gue ngeliat temen-temen gue yang udah jadi atlet gila lu gua ngiri sih gitu kayak jangan salah lu atlet 80% gak bisa hidup kalo menurut gue kecuali di tim nasional menurut gue ya tapi kalo dia bisa maintain dirinya pasti kan kayak maintain keuangannya atau segala macem gitu kan jangan party, jangan buka montol dulu mungkin jangan party atlet buka apa ya? apa dong enggak tapi gue emang dulu tuh kayak pengen banget gitu kayak basket ya? rokok enggak, minum enggak masih yang gue punya sahabat dulu bedil ya mainnya sama Mas Wandi dulu di lapangan sini iya 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 masih gue kecil banget bermain berdua terus setiap hari gue sampe kayak ikrar kita sampe gede gak pernah dalam tuh itu dalam tuh kita jangan sampe pernah ngerokok ya iya deal 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 gitu kita ceritanya berdua jadi pemain basket ya kan dulu tapi ternyata itu berubah karena ya gue sekolah di luar Jakarta kenal skateboard dan akhirnya dari skateboard gue kenal minuman rokok cewek alhamdulillah basket juga bisa cewek kalo letekuni lagi kebuka tuh pintu cewek ya pelan-pelan temen-temen gue sih gitu eh dulu kan kalo asal megang bola basket aja di tengah arena udah dapet kewes dong oh diteriakin men diteriakin men sampe semua orang pengen jadi boler kalo gak b-boy iya kan nah lu kalo ada mesin waktu lu mau kalo gak ada make wish deh lu mau jadi pemain basket handal atau skater handal apa skater handal apa pemain basket handal apa pemain basket handal wusss sama saya juga hatinya sama jadi dalam hati dia gue gampang sema aja di amer ameriki udah ngendang-ngendang karena gimana? dulu virginia itu iya itu kenapa tuh oh nama nyokap ya ini oh bener banget paling paham nih gue bingung kan penuhannya apa ciuman oh ciuman sama gue namanya keren nih kayak ngengilis-ngengilis gitu kan ya ngengilis ya udah lah tulis aja nama nyokap biar bisa nato lagi sebenernya oh itu nama nyokap beneran ya nama nyokap ada belakangnya ya belakangnya nanti aja gue sih tuh dia jawab tadi balik lagi ke topik tadi mau jadi pebasket pebasket terus gimana? cita-cita tertunda gue cita-cita gue jadi pemain NBA lah kok oh sama mau main basket juga saya belum keluarkan NBA tapi pengen punya astronot dulu gue pengen keluar angkasa nih lu jadi pengen menjadi pemain basket juga sebenernya dulu sekarang kalau misalnya make a wish jadi dengan sekarang ya make a wish foundation gue siap deh di gempor mulu tuh buat ngatlet ya kan gempor apa gue gempor itu digas terus gempur gempur buat digas terus biar jadi atlet satu tim siap gue lu siap gak mah gue ya gue juga mau tapi kan kadang ada ada syarat usianya ya usianya belakangan yang penting skill iya skill gak seberapa tapi solidaritas nomor satu yang lebih baik yang lebih baik ini kayaknya udah mulai serut tuh udah oh bulu gini apa lagi nih proyek proyek kedepannya kalian apa ada album baru single baru kelapa sawit ada kan proyek kelapa sawit nah sebelum kelapa sawit ada kelapa-kelapa yang lain yang pengen gue tumbuhin ya itu kelapa pusing jadi sembuh kepala 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 ya kepala itu iya yang gue incel jadi sembuh gue sih penyembuh aja ya kan tuh kalau dia gak denger lah katanya emang ya emm durasi setahun lagi lah apa tuh mungkin ya apaan apa aja setahun lagi apaan gini gini apa saya denger iya lu tau lah iya 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 tadi kata mau nanya gue oh iya lu minum dulu biar biar bocor ya bisa aja nih emben iyaa teki kik teki kikr urben tuh potensial untuk menjadi ikon di indonesia dalam street culture oke Jadi kayak tiap kota itu, kalo di Nyoera kan ada St. Louis, ada LA, ada Nyoera, ada segala macem ya kan Dari satu topi nih Simpelnya ada satu topi Nyoera kan dari topi Lama-lama dia bikin baju Nah Dia mensponsori klub olahraga setempat kali Iya itu dia Pokoknya dia mensponsori yang sobat-sobat sehat lah ya Nah intinya ke Urbain hubungannya adalah kita kayak gitu juga Hubungannya Urbain tuh punya potensi untuk menjadi icon di negara sendiri Oke Menurut saya Amin 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 Itu doang sih Jadinya nanya apa kasih tau? Tuangin dulu Jadi tiap kota atau apapun itu Menurut Urbain tuh potensial Untuk menjadi sesuatu gitu kan Iya Itu sangat Eh tadi dari mana loh yang Sangat apa ya Oh lu lagi ngobrol tadi? Ya gapapa Biar dapet ide Skipnya kelamaan Apa yang mau ditanya nih jadinya Iya Nih 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 Urbain Satu sih yang saya pengen tanyain ya kan Kenapa Ini Kayak trailblazer Trailblazer tuh gimana sih? Rada mirip ya Oh dia atas bawah Rada-rada Portland Portland Oregon Kalau ini tuh kita Kotanya naik ya Nanti Urbain featuring kali ya Mau clothingan gue yang ecek-ecek gitu ya kan Sama Demian Lillard kita featuring Oh siapa Kalau logonya ini sebenernya U Cuma kita belokin ke kanan dikit Garisnya 3 Karena onelnya ada 3 Ini kita pecah disini Ini bisa jadi U Bisa juga jadi J J itu Jakarta Urbain Siap-siap Intinya anak muda zaman sekarang itu membutuhkan sesuatu yang harus menginspirasi setiap pesanak muda Seperti film-film atau dokumentasi semua yang terada dalam Semuanya Lagi ini tuh subbernya aja dulu Jaiko dong Ya Jaiko dulu Iya dong Ya Jaiko dulu Jaiko dulu Udah jam dulu Jam dulu Jam dulu deh Gue mau ngomong apa nih ya Jaiko Gue mau ngomong Gue buat Anak-anak muda sekarang Jangan pernah lupain lah budaya Gue Itu bener nih Eh dari dulu gue cuman liat VCD ya Lu punya VCD B-boying Popping Atau Streetball Itu dari VCD men Lu punya VCDnya lu keren Deman sekarang Lu mau punya VCDnya Lu mau punya Akun Youtubenya Itu gak seberapa men Kecuala lu bisa ngelakuin itu men Lu bisa ngelakuin Salah satu trik Salah satu gaya Itu udah sesuatu men Trik sulat Sisanya Lu sendiri yang Nentuin Nentuin Hidup lu mau jadi apa Iya men Kayak gue Gue nentuin hidup gue nih Sekarang menjadi Menjadi apa yang gue mau Yaitu Yaitu seseorang entertainer Aji Jaiko 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 Lo ngomong Udah tadi Hehehe 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 Kalo gue Apapun itu yang lu Sukain Apapun itu Tetep kayak Dari mana lu berasal Jangan pernah lupa Budaya lu men Kayak Kita boleh nyerap Apapun itu Mau B-Boy Mau skateboard Mau hip-hop Jangan pernah lupain tradisi Dari mana lu lahir Itu dia Salah lagi Bener Apa kata Jaiko Lu ngerti kan apa kata Jaiko Jangan lupa